Kata mereka diriku selalu dimanjang Kata mereka diriku selalu ditimai Kata mereka diriku selalu ditimai Kata mereka diriku selalu ditimai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah manakah yang lebih aku dahulukan ketika aku ingin membalas kebaikan kepada kedua ibu dan bapakku Rasulullah menjawab ibumu Kemudian ya Rasulullah ibumu Kemudian ya Rasulullah ibumu Kemudian ya Rasulullah bapakmu Sahabat-sahabat semua dari hadis tersebut memberikan isyarat kepada kita bahwa Bahwa perbandingan perjuangan seorang ibu dan ayah itu tiga banding satu Sahabat-sahabat betapa seorang ibu itu sangat besar jasanya dalam kehidupan kita Ibu adalah orang yang mengandung kita Ibu adalah orang yang melahirkan kita Ibu adalah orang yang mengasuh, merawat, mendidik dan membesarkan kita hingga kita seperti saat ini Sahabat-sahabat semua mari kita menjadi anak yang mampu membalas kebaikan kepada kedua ibu bapak kita Terutama kepada ibu kita Baik kepada para ibu saya mengucapkan selamat hari ibu Jadilah ibu yang bukan sekedar mengasuh, merawat, membesarkan Namun jadilah ibu yang mendidik anaknya agar mengenal jalan Tuhannya Sehingga ia mengenal Tuhannya dan akan memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan karakter bangsa Indonesia ke depan Terima kasih dari saya, Enggran Ispandi Silalahi untuk para ibu di seluruh Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh